Karena tidak jarang dari teman-teman dan sahabat kita pemula yang menggunakan prinsip yang penting entok mau makan, yang penting entok doyan Tetapi tidak dipikirkan resiko buruknya ketika kita berikan pakan tersebut Nah ini yang membuat kenapa seringkali terjadi entok-entok kita kemudian secara perlahan sakit, kemudian tidak nafsu makan dan sehingga berakhir kepada kematian Karena apa? Karena kecerobohan kita sendiri teman-teman dan sahabat semua Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang jenis pakan yang mudah sekali untuk kita dapat Dan termasuk limbah dari dapur tetapi membahayakan untuk pakan ternak entok kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ruski Bikatra Salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mempercuntas tentang ilmu seputar peternakan entok Namun seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Terlebih dahulu saya akan memudahkan buat teman-teman yang sudah klik video ini Mudah-mudahan selantiasa diberikan kesehatan, kemurahan resuki, serta diburahkan dalam segala urusannya Amin, Ya Rabbal Alamin Teman-teman dan teman-teman semua Dalam dunia peternakan entok banyak sekali persoalan-persoalan kecil yang berdampak besar Bahkan sampai menuju tingkat kematian pada ternak entok kita Dan ini seringkali terjadi dan seringkali dilakukan oleh peternak khususnya adalah pemula Saya sendiri kurang paham apakah memang mereka belum tahu tentang resiko-resiko yang akan terjadi Ketika kita sembarangan atau asal-asalan di dalam memberikan pakan terhadap entok kita Ataupun justru karena mereka sudah tahu tapi nekat Nah ini seringkali terjadi teman-teman dan teman-teman semua Terbukti pada beberapa hari yang lalu Ada salah satu teman kita yang singkat di video kami sebelumnya Dan menanyakan tentang hal ini teman-teman dan teman-teman semua Jadi jenis-jenis pakan apa saja yang sekiranya mudah untuk kita dapat Baik dari alam maupun dari lingkungan sekitar rumah kita Baik yang aman maupun yang tidak aman untuk pakan ternak entok kita Nah kita akan bahas di sini jangan di skip supaya nanti teman-teman tidak gagal paham Meskipun pada dasarnya unggas jenis entok ini termasuk unggas yang sangat teroboh Dalam artian teroboh ini kalau bahasa jawanya itu kan mudah sekali untuk kita kasih makan apa saja Jadi dikasih makan apa saja entok itu mau dan gampang sekali untuk menerimanya teman-teman dan coba semua Nah tetapi kita sebagai peternak tentu saja harus mengantisipasi Harus paham tentang jenis-jenis pakan apa saja yang sekiranya tidak aman ketika kita berikan untuk pakan terak entok kita Karena tidak jarang dari teman-teman dan sahabat kita pemula yang menggunakan prinsip Yang penting entok mau makan yang penting entok doyan tetapi tidak dipikirkan resiko buruknya ketika kita berikan pakan tersebut Nah ini yang membuat kenapa seringkali terjadi entok-entok kita kemudian secara perlahan sakit Kemudian tidak nafsu makan dan sehingga berakhir kepada kematian Karena apa? Karena kecerobohan kita sendiri teman-teman dan sahabat semua Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang jenis pakan yang mudah sekali untuk kita dapat Dan termasuk limbah dari dapur tetapi membahayakan untuk pakan ternak entok kita Teman-teman dan sahabat semua jadi di depan lara kaca kita ini sudah saya siapkan atau sudah saya sediakan Satu baskom yang berisikan sisa sayuran dari dapur dan kemudian ada juga sisa nasi Nah pertanyaannya apakah sisa sayur masak dan sisa nasi ini tidak bagus untuk kita berikan kepada entok-entok kita Jawabannya ada dua teman-teman dan sahabat semua Ketika kondisi sayur masak ini atau sisa sayur masak ini dan sisa nasi ini tidak dalam keadaan basi Maka silakan boleh sekali untuk kita berikan secara langsung kepada ternak entok kita Itu jawaban pertama Jawaban kedua Tetapi ketika kondisi sayur atau sisa sayur masak dan sisa nasi ini sudah dalam keadaan basi Biasanya sudah berkeringat dan berair Dan juga bau Tentu saja ini yang tidak boleh kita berikan kepada entok kita secara langsung Kecuali dengan cara memprosesnya terlebih dahulu Nah ini yang membuat entok-entok kita justru malah menjadi sakit Memang tidak secara sepontan teman-teman dan sahabat semua Karena dalam nasi basi itu sebetulnya sudah mengandung bakteri jahat Karena apapun ceritanya yang namanya nasi basi, sayur basi itu pasti mengandung bakteri jahat Nah karena sisa nasi basi, sisa sayur basi mengandung bakteri jahat Sehingga akan sangat membahayakan untuk ternak entok kita Nah kemudian bagaimana caranya supaya sisa nasi atau limbah dapur kita bisa kita manfaatkan Untuk pakan terak entok kita secara aman Tentu saja dengan cara memprosesnya ya teman-teman dan sahabat semua Ya biasanya saya menggunakan cara ini dikeringkan dan dijemur terlebih dahulu sampai sekering-keringnya Ya setelah itu barulah kita kemudian bisa memberikan pakan ini Meskipun sudah basi tetapi dengan cara memprosesnya terlebih dahulu Maka akan menjadi aman Karena bakteri-bakteri jahat yang ada pada sisa nasi basi dan sayur basi ini Sudah hilang ya ketika kita jemur dan ketika kita mau memberikannya dengan cara mencucinya terlebih dahulu Inilah proses bagaimana cara kita memanfaatkan limbah dari sisa nasi basi dan sayur basi dari dapur kita Supaya aman digunakan untuk pakan terak entok kita teman-teman dan sahabat semua ya Nah jadi apapun yang membuat ternak entok kita kemudian menjadi sakit kemudian bertumbangan Tentu saja dari hal-hal sepele dari hal-hal yang kecil yang tidak kita perhatikan Termasuk dengan seringnya kita memberikan nasi basi sayur basi atau limbah dapur yang lainnya Langsung kepada ternak entok kita Itu juga termasuk salah satu penyebab kenapa kemudian entok menjadi secara perlahan-lahan mereka sakit dan pada akhirnya menjadi mati Ya Nah Jadi informasi ini mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizki Bikatera selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton